Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Kembali kita melanjutkan membaca buku Buhuyatul Muqtasid, Syarah Bidayatul Majdahid. Kita masuk di halaman 24, ucapan Ibn Rushdie disini terkait perbedaan pendapat di internalnya mazhab maliki. Beliau mengatakan, ada ulama malikiyah yang melarang secara mutlak kotoran hewan dan kotoran manusia tadi. Ada juga yang membolehkan secara mutlak. Ada yang pendapat ketiga, ambil perincian, dibedakan antara kotoran manusia dan kotoran hewan. Dan kemudian disini, yang dimaksud adalah mazhabnya Imam Malik, sebagaimana sudah disampaikan perinciannya sebelumnya. Alhamdulillah, ulama maliki yang merinci, mereka membolehkan kotoran hewan dan melarang kotoran manusia. Di antara yang mengambil pendapat ketiga ini, di antara mereka adalah Ibnul Qasim, ini termasuk ulama malikiyah. Dan kemudian yang pertama juga itu awalnya Ibnul Majisun, ini juga dari kalangan ulama malikiyah. Nah, termudian ada juga permasalahan yang mereka perselisihkan, ini kaitannya dengan gadingnya gajah. Gajah punya gading, yang dari taringnya itu. Li ikhtilafihim hal huwa najisun amla. Jadi, kenapa kok kemudian muncul perbedaan? Ya, karena tadi mereka berbeda pendapat apakah gadingnya gajah itu najis atau tidak. Aksarul ulama' yang na'zalik. Jadi, mayoritas kebanyakan ulama' melarang. Karena Rasul SAW itu memberikan peringatan. Rasul melarang. Semua hewan yang mempunyai taring dari binatang buas. Maka itu diharumkan. Dan semua hewan atau burung yang punya cakar, yang punya kuku yang tajam. Sehingga mereka mendapatkan mangsa buruan ya dengan taring tadi. Dengan cakar ataupun kuku mereka yang tajam tadi. Itu ya. Poinnya, kaitannya dengan taring gajah. Apakah najis atau tidak. Apakah boleh diperjual belikan atau tidak. Kembali kepada status yang tadi itu. Insya Allah kita lanjut nanti baca halaman berikutnya di sesi selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita bisa istikam.